Intro Halo, salam jumpa pemirsa. AgroPolitan News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini selasa 19 Desember 2023. Selain dua informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya. Bersama saya Elfrina Rahma dan berikut kita simak bersama AgroPolitan News lengkapnya. Pemirsa mengawali AgroPolitan News hari ini berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Terima kasih sudah menonton! 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 Jadi sektor alisata di Kota Batu tentu harus terus kita tingkatkan dan terus kita gencot agar supaya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk kecederaan masyarakat dan pembangunan Kota Alisata Batu. Termasuk saudara kita yang ada di pelosok-pelosok kampung, ada di desa-desa, ada di kelurahan dan juga di pinggiran-pinggiran hutan Kota Alisata Batu. Namun demikian, Bapak-Ibu sekalian, kita tentu tidak akan sukses, kita tentu tidak akan berhasil apabila kita tidak kompak, apabila kita tidak berkandungan tangan, huyuk dan lukun. Banyak karena itu kami salut dengan insan-insan pariwisata Kota Wisata Batu yang telah berkontribusi untuk memajukan Kota Batu semakin hebat dan semakin semarah ini. Dari Kota Batu, Viki A.TV melaporkan. Dan pemirsa sajera berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolitanyus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Agropolitanyus. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. BPJS Ketenaga Kerjaan Provinsi Jawa Timur menggelar evaluasi serta monitoring akhir tahun 2023 yang diagendakan guna menyongsong jaminan sosial di kalangan tenaga kependidikan Provinsi Jawa Timur bertempat di Hotel Aston Inn Kota Batu pada 18 Desember 2023. Berikut liputan selengkapnya untuk anda. BPJS Ketenaga Kerjaan Provinsi Jawa Timur menggelar evaluasi serta monitoring akhir tahun 2023 yang diagendakan guna menyongsong jaminan sosial di kalangan tenaga kependidikan Provinsi Jawa Timur bertempat di Hotel Aston Inn Kota Batu pada 18 Desember 2023. Dalam evaluasi kali ini dihadiri oleh beberapa pengurus jabang BPJS Ketenaga Kerjaan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Forgabimca Kota Batu, dan beberapa perwakilan tenaga pendidik di Kota Batu. Beberapa program yang dibahas oleh BPJS Ketenaga Kerjaan kali ini memfokuskan pada jaminan sosial kepada tenaga kependidikan. Dikarenakan masih banyak tenaga pendidik non-ASN yang mayoritas memiliki beban berat namun tidak memiliki jaminan sosial dan kesehatan. BPJS Ketenaga Kerjaan menjanjikan 100% jaminan sosial kepada masyarakat yang sudah tercover oleh BPJS Ketenaga Kerjaan. Kepala Kantor BPJS Jawa Timur, Hadi Burundomo, membeberkan mengenai strategi bersama dengan aparatur negara bekerjasama dengan BPJS untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Salah satunya adalah dengan meningkatkan ekosistem jaminan sosial dan kesehatan di desa-desa yang selama ini sudah dilaksanakan, diantaranya seperti santunan keluarga juga yang ditinggalkan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aris Agumpayewai juga turut memberikan apesiasi dan harapan kepada BPJS Ketenaga Kerjaan Provinsi Jawa Timur dengan menyoroti para tenaga pendidik yang selama ini masih banyak mendapatkan tugas pendidik di wilayah terpencil luar daerah asalnya dengan minim akses dan logistik agar bisa lebih diperhatikan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aris Agumpayewai juga berharap dengan adanya kolaborasi bersama para Kepala Jabang Dinas mempunyai rencana berkolaborasi untuk menjangkau para tenaga pendidik swasta di Provinsi Jawa Timur dan belum ter-cover untuk bisa dicari solusi agar nantinya bisa ter-cover oleh BPJS Ketenaga Kerjaan salah satunya adalah dengan menggunakan dana BOS Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh teman-teman BPJS Ketenaga Kerjaan di mana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur oleh pemerintah lagi meningkatkan tentang keperansertaan para guru dan tenaga pendidikan kalau guru tenaga pendidikan yang ada di wilayah kita yaitu ASM itu sudah ter-cover, masih kalau tidak salah 85% tapi masih ada juga guru yang tidak masuk sebagai ASM itu belum ter-cover karena ada keraguan dari teman-teman kita di satuan pendidikan apakah itu Kepala Sekolah atau kami sendiri kami mau cover di dalam bentuk apa ternyata tadi ada dijelaskan karena ini bagus manfaatnya ternyata ada penjelasan di dalam peraturan bahwa bisa menggunakan dana BOS bisa menggunakan anggaran di satuan pendidikan yang dimiliki artinya ini bisa kesempatan kita untuk meng-cover para guru-guru yang tidak masuk sebagai ASM kan banyak itu guru PTT, guru honorer yang ada di satuan pendidikan yang tidak ter-cover memang maka oleh sebab itu ini yang menjadi efek yang bagus buat kita untuk melihat secara lalu pemataannya tadi kan sudah dibaparkan oleh Pak Afrihante juga wakil Kekanwil BPJS yang tidak kerja oh ternyata masih ada potensi-potensi yang harus kita segerakan termasuk guru-guru yang ada di wilayah swasta nah ini yang harus kita segerakan tadi saya sampaikan kita tantang Kepala Cabang Dinas agar bisa memberikan dampak yang positif sekolah-sekolah swasta yang ada di wilayah mereka untuk bisa kita tingkatkan kebesertaannya mereka nah ini tentunya berkolaborasi dengan para Kepala Cabang di BWC Setengah Kerjaan yang ada di wilayah-wilayah tersebut nah kami berharap ini bisa ditingkatkan dan dengan monitoring ini evaluasi kita untuk mempersiapkan di tahun 2024 nah start kita di Januari mudah-mudahan dengan start kita di Januari sudah semakin banyak yang meningkat sementara itu pemirsa menjelang libur Natal dan Tahun Baru Rumah Sakit Saiful Anwar mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19 yang mulai naik hal ini kembali menjadi perhatian pemerintah Indonesia apalagi menjelang libur panjang menjelang liburan Natal dan Tahun Baru RSSA mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19 yang mulai naik hal ini kembali menjadi perhatian pemerintah Indonesia apalagi menjelang libur panjang bertempat di Ruang Gerita Negara RSUD Dr. Saiful Anwar Ketamalang tim dokter RSSA membahas terkait data WHO kondisi COVID-19 dunia per 8 Desember 2023 mencapai 1.458 kasus baru dalam seminggu sementara di Indonesia trennya meningkat sejak beberapa pekan terakhir karena meningkatnya mobilisasi penurunan fungsi vaksin dan varian EG5 namun menurut data RSSA per tanggal 14 Desember 2023 Kota Malang masih 0 kasus terdeteksi tak ingin gegabah RSSA tetap membuka layanan COVID-19 tersendiri dan terisolir dengan 30 ruang isolasi dan 65 kamar Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Dr. Bakhtiar Budianto menuturkan bila kenaikan kasus COVID-19 di Surabaya dan Jakarta membuat kewaspadaan terhadap penanganan meningkat maka pihaknya sudah menyiapkan sejak dini antisipasi penanganan COVID-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru Sementara itu, Kepala Instansi Pelayanan COVID-19 dan Infeksi Terpadu RSSA Malang Dr. Susanti Jaya Laksana mengungkapkan pihaknya menyiagakan satu gedung untuk melayani persoalan infeksi terpadu tidak hanya pada COVID-19 saja melainkan juga beberapa infeksi yang disebabkan virus lain seperti flu burung maupun flu untang khusus untuk klinik COVID-19 ada layanan klinik sendiri di lantai gedung instalasi pelayanan infeksi terpadu atau IPIT yang berada di utara RSSA di Jalan Potimura Kota Malang tetapi besar instalasi dari COVID oleh karena itu tentu saja juga harus waspada dan Alhamdulillah untuk sampai ke timur ini masih bisa tidak termunculkan ya untuk email untuk kasusnya tetapi untuk di Jakarta karena itu dalam pintu masuk maka sudah ada kasusnya dan secara epidemiologi nanti akan dibahas oleh Dr. Reski dan untuk sarana-sarana nanti saya akan sampaikan bagaimana kesiapan rumah sakit Syekul Anwar atas arahan Pak Direktur, Pak Wakil kami menyiapkan untuk regulasi maupun alur-alur yang akan disampaikan nanti berikutnya masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan COVID-19 bila terjadi peningkatan pasien yang masuk RSSA sudah menyiapkan simulasi siapa-siapa yang akan ditugaskan di ruangan COVID-19 kita ke berita selanjutnya pemirsa pergantian pucuk pimpinan di suatu lembaga atau kesatuan adalah hal yang wajar dalam pengembangan karir seorang pejabat Poltekat Kodiklat Ade menggelar serah terima jabatan komandan dari Brigjen TNI Dodo Irmanto kepada Brigjen TNI Rahmat Setiawibawa di lapangan Poltekat Kodiklat Angkatan Darat selesai 19 Desember 2023 WS Komandan Kodiklatan TNI Angkatan Darat Mejen TNI Kunto Arief Wibowo SIP memimpin upacara serah terima jabatan komandan Poltekat Kodiklatan dan Ketua Persid Kartika Chandragirana KCK Ranting BS 15 Poltekat PG Kodiklatan bertempat di lapangan Poltekat Kodiklatan rangkaian diawali dengan upacara serah terima jabatan di mana jabatan komandan Poltekat Kodiklatan diserah terimakan dari Brigjen TNI Dodo Irmanto SIP MSI kepada Brigjen TNI Dr. Rahmat Setiawibawa SIP MMMTR Han Dalam upacara ini juga dihadiri tamu undangan dari Forkopimda Kota Batu Asisten Wali Kota Sugeng Pramono Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muji Dwi Laksono Kapolres Batu dan juga Pimpinan Perbangkan Setelah upacara serah terima jabatan selesai dilanjutkan dengan beresmiang tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle TPS 3R oleh WS Komandan Kodiklatan Kegiatan dilanjutkan dengan meninjau penelitian dan pengembangan Litbang serta tugas akhir ciptaan Poltekat Kodiklatan seperti Multiple Launcher Rocket System atau MLRS Mortir Latih Kaliber 81mm dan hasil penelitian lainnya serta dilanjutkan dengan menunjungi Laboratorium Polteka Dalam sebutan WS Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat disampaikan ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Brigjen TNI Dodo Irmanto SIPMSI selama mengembang jabatan Komandan Poltekat Kodiklatan dan akan melanjutkan tugas sebagai Kapol Sahli Pandem Jaya Ucapkan selamat datang dan selamat atas penugasan jabatan serta amanah baru sebagai Komandan Poltekat Kodiklatan kepada Brigjen TNI Dr. Rahmat Setiawibawa SIPM MTR Han dan Ketua Persid KJK Rantik BS 15 Poltekat BG Kodiklatan Nyonya Ivi Rahmat Setiawibawa ramah-ramah dengan menyaksikan video selayang pandang Brigjen TNI Dodo Irmanto SIPMSI dan video Komandan Baru Brigjen TNI Dr. Rahmat Setiawibawa SIPM MTR Han dan kegiatan diakhiri dengan penyerahan Jindra Mata Dari Kata Batu, Budi Yulianto ATV melaporkan dan pemirsa usia jura berikut kami akan segera kembali tetaplah bersama kami di Agropolitanyus Kata Batu, Budi Yulianto ATV Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agropolitanyus kita lanjutkan ke informasi lainnya mengenai politik itu penting Indonesia telah memasuki tahun politik sebab pada Februari 2024 mendatang Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi lalu apakah Anda sudah memahami apa itu politik dan seberapa pentingnya berpolitik berikut informasi selengkapnya untuk Anda Pemirsa seperti yang kita ketahui bersama saat ini Indonesia telah memasuki tahun politik sebab pada bulan Februari 2024 mendatang Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD Lalu seperti apa pandangan netizen soal politik? politik itu suara dari masyarakat Pak untuk mengaspirasikan pemikiran apa, aktivitas apa jadi satu suara sih masyarakat proses pembentukan masyarakat bentuknya hasil keputusan penting sih politik kalau saya lihatnya di negara itu penting ada yang politik politik adalah seni, seni dalam kehidupan semua penyelesaian masalah butuh politik untuk menghasilkan sebuah keputusan itu juga butuh politik jadi sangat penting, sangat penting politik, politik itu strategi kehidupan ya tentunya sangat penting untuk kehidupan kita politik sendiri berasal dari kata dalam bahasa Yunani polis yang sama dengan city atau city state dalam bahasa Inggris kata polis juga menginspirasi munculnya kata politikos yang berarti kewarganegaraan dan politik ketekan atau kemahiran berpolitik sedangkan menurut KBBI politik adalah ilmu tata negara seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan politik dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengusahakan dan menerapkan kekuasaan sesuai aturan hukum tanpa kita sadari sebenarnya politik ada di mana-mana dan dapat terjadi di lingkungan sekitar kita politik dapat terjadi dalam lingkup negara dalam bermasyarakat sehari-hari bahkan dalam lingkup sekolah sekalipun lalu apakah Anda sudah benar-benar memahami apa itu politik dan apakah politik itu penting? untuk semakin memahamkan tentang pentingnya politik berikut pemaparan dari Andika Mutakin Akademisi Ilmu Politik Universitas Brawijaya Oke, pendidikan politik itu penting ya karena politik itu jangan diartikan sebagai sesuatu yang horor tapi politik itu adalah sebuah alat alat untuk apa? untuk menegakkan kebenaran maka politik itu jangan diartikan sebagai sesuatu yang menakutkan bukan, jadi politik itu adalah sebuah alat untuk apa? untuk menjadikan kekuasaan itu kekuasaan itu menjadi alat menegakkan kebenaran nah maka teman-teman pemuda teman-teman pemuda ini sekarang ini bonus demografi generasi Z itu ada 56% maka sebenarnya kalau berpartisipasi aktif berpartisipasi aktif untuk berpolitikan di Indonesia maka yang terjadi adalah Indonesia akan mendapati pemimpin-pemimpin yang baik wakil-wakil rakyat yang kapabel yang bisa menerima aspirasi masyarakat aspirasi kita untuk Indonesia yang lebih baik nah pemirsa itu tadi penjelasan tentang pentingnya berpolitik jadi jangan biarkan pemilu berlalu datang ke TPS dan gunakan hak suara Anda dalam berpolitik dan berdemokrasi pemilih berdaulat negara kuat dari Kota Batu Tim Liputan ATV melaporkan sementara itu pemirsa jurang susuh di jalur penghubung Kabupaten Malang dengan Kota Batu bakal dibangun jebatan layang atau flyover hal ini sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi kejadian kecelakaan yang sering terjadi di tempat ini jurang susuh di jalur penghubung Kabupaten Malang dengan Kota Batu bakal dibangun jebatan layang atau flyover hal ini sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi kejadian kecelakaan yang sering terjadi di tempat ini Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Batu Eko Setiawan menyampaikan bahwa rencana pembangunan flyover di jurang susuh sendiri digagas bersamaan dengan kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan kementerian PUPR ke Kota Batu dalam rangka peresmian Pasar Induk Among Tani Kota Batu Sebelumnya Dinas PUPR Kota Batu sendiri telah memiliki wacana pembangunan dan revitalisasi kawasan jurang susuh untuk meminimalisir kecelakaan yang sering terjadi di kawasan tersebut tetapi terkait pembangunan dibutuhkan perencanaan di mana DED-nya sendiri saat ini masih dalam proses Selain itu anggaran untuk perencanaannya sendiri juga besar yakni mencapai hampir mendekati 1 miliar rupiah di mana anggaran ini dibutuhkan untuk perencanaan saja sampai tahap ini Dinas PUPR Kota Batu sendiri belum memiliki anggaran untuk mengarah ke sana Proposal pengajuan pembangunan flyover Dinas Susu itu kan kemarin kami gagas seiring bersamaan dengan kedatangan Menteru PPR bersama Pak Presiden Jokowi bersama Pak Presiden Pasar Nah memang sebelumnya kami sudah ada wacana ke sana wacana ingin membangun, merekontasasi kawasan Dinas Susu supaya untuk meminimalisir dan mengurangi kecelakaan perencanaan yang sama ini terjadi namun kalau kita ngomong terkait pembangunan pastinya kan ada perencanaan terlebih dahulu terkait desain DED perencanaan itu kami masih dalam proses dan itu anggaran yang kami butuhkan untuk melakukan perencanaan itu ya hampir besar sih hampir mendekati angka 1 M untuk perencanaan saja nah kami sampai dalam tahap ini kami belum ada anggaran untuk mengarah ke sana dari Kota Batu Abraham Patrika ATV melaporkan pemirsa Kota Batu mulai bersiap untuk menyambut gelombang kedatangan wisatawan pada momen libur natal dan tahun baru nataru 2023 berbagai perbaikan hingga perawatan tampak di sejumlah fasilitas umum salah satunya yaitu pembangunan dan perbaikan beberapa ruas jalan di wilayah Kota Batu seperti yang ada di Jalan Semeru Kota Batu mulai bersiap untuk menyambut gelombang kedatangan wisatawan pada momen libur natal dan tahun baru nataru 2023 berbagai perbaikan hingga perawatan tampak di sejumlah fasilitas umum salah satunya yaitu pembangunan dan perbaikan beberapa ruas jalan di wilayah Kota Batu seperti yang ada di Jalan Semeru Kota Batu Kabit Bina Marga DPUPR Kota Batu Eko Setiawan menjelaskan bahwa untuk Jalan Semeru saat ini sudah selesai sebelumnya pihak dinas PUPR sendiri telah melakukan PHO atau Profesional Handover dan saat ini hanya menunggu hasil dari uji lab saja nantinya bila hasil lab menyatakan sesuai dari apa yang diinginkan maka akan segera dioperasionalkan selain itu dinas PUPR sendiri juga menggaris bawahi terkait maraknya parkir tepi jalan di Jalan Semeru oleh karena itu dinas PUPR sendiri menjelaskan bahwa pembangunan suatu daerah tidak bisa dilakukan satu dinas saja tetapi dibutuhkan sinergitas bersama dengan OPD lain Semeru yang dulu sempit saya berikan di atas sungai jadi jalan dimana salah satunya yaitu melalui pembangunan Jalan Semeru yang sebelumnya sempit saat ini sudah dilakukan pelebaran jalan tetapi butuh juga peran serta dari didas perhubungan untuk menerbitkan kendaraan di kawasan ini baik melalui pemasangan rambu ataupun adanya petugas yang mengatur kawasan tersebut dari Kota Batu Abraham Patrika ATV melaporkan dari informasi Nataru kita beralih ke dunia olahraga pemirsa sekolah sepak bola Kastindo Kota Malang terpilih sebagai wakil nasional dalam Baratikap 2024 di Bali pada Februari mendatang tim optimis mampu bicara banyak dalam kompetisi tersebut sekolah sepak bola Kastindo Kota Malang terpilih sebagai wakil nasional dalam Baratikap 2024 di Bali pada Februari mendatang tim optimis mampu bicara banyak dalam kompetisi tersebut SSB yang bermarkas di lapangan kali berlusan Kuro kini bersiap untuk memberikan yang terbaik tim berjanji tidak akan menyanyikan kesempatan untuk berlanggan di kompetisi bergang terpilih pemilik kastindo FA Malang Ali Nurdin memastikan anak aslinya siap tanding dan menang persiapan ketan dilakukan tim untuk mewujudkannya seperti dengan mengelar pemusatan latihan ujian di joba dan 6 menur promosi dengan materi yang dimiliki pemilik optimis kastindo bisa juara Alhamdulillah sebenarnya kita sangat bersyukur sekali kastindo bisa terpilih mengikuti barati cup karena barati cup itu tidak semua SSB bisa mengikuti itu karena itu hasil verifikasi dari panitia barati yang tahun 2024 ini jadi kita mengajukan dulu kita berifikasi itu ada sekitar 400-an lebih SSB se-20 provinsi di Indonesia jadi nanti diambil berapa dari 400 sekian dari itu, salah satunya kastiluk, yang rombok umur 2012 jadi umur U12 nanti di tahun 2024 berpartisipasi dalam paradigma 2024 tidak mudah karena SFB harus mengikuti serangkaian seleksi teknis dan administrasi dari penyelenggara turnamen U12 tersebut, yang membuat kesempatan jas tinggi adalah penghormatan besar dari Kota Malang, Dian Arista Newsport, Agusin melaporkan dan pemirsa berikut kami tampilkan informasi perakiraan cuaca untuk edisi esok hari, Rabu 20 Desember 2023 untuk daerah Malang Raya dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada AgroPelitan News edisi hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas saya Elfri Narahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati